Intro Alfred Riedel menyesal batal ke Persebaya Manajemen Persebaya Surabaya sudah mengumumkan batal merekrut Alfred Riedel sebagai pelatih kepala dalam sebuah keterangan di situs resmi klub tanggal 25 bulan 9 2019 Dalam keterangan itu, manajemen Persebaya beralasan bahwa Riedel harus menjalani operasi bebas jantung pelatih asal Austria itu pun membantah klaim pernyataan yang dibuat oleh Persebaya Surabaya Bantahan itu disampaikannya kepada media V6 Zinc FN dalam sebuah artikel yang terbit pada tanggal 1 Oktober 2019 dia menyebut mengalami masalah pada kaki bukan jantung Alfred Riedel kemudian menjelaskan soal kegagalan bergabung Persebaya dan kondisi kesehatan kepada bola.com dalam sebuah surat elektronik yang dikirimnya dia menegaskan masalah kesehatannya terjadi pada kaki dan ginjal bukan jantung saya perlu mengoreksi beberapa informasi mungkin ada beberapa masalah komunikasi dengan Persebaya Surabaya saya tidak pernah menjalani operasi jantung jantung saya baik-baik saja dan tidak ada masalah kata Alfred Riedel kepada bola.com minggu tanggal 6 bulan 10 2019 saya menjalani operasi bebas sekitar 7 pekan lalu itu dilakukan untuk mengalirkan darah ke ginjal saya yang harus dipransplantasi serta saya juga punya masalah pada arteri kaki terang pelatih berusia 69 tahun tersebut sayangnya upaya bebas tidak berfungsi artinya terhambat saya masih punya jantung ke rumah sakit untuk menjalani bebas lainnya juga ada pemeriksaan ginjal dan kaki jadi sangat sederhana imbuhnya alasan kesehatan itu menyulitkan Riedel untuk bergabung dengan Persebaya meskut pihak klub terlihat serius mantan pelatih timnas Indonesia itu masih menyimpan harapan untuk menangani Persebaya lagi saya sangat mesal tidak bisa bergabung dengan Persebaya Surabaya padahal itu akan menjadi tantangan yang sangat marik buat saya ucap Riedel Dan bizedelah bizedelah